Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menerima sebanyak 259.234 surat suara Selanjutnya surat suara itu dilipat oleh petugas yang telah ditentukan KPI Kota Palu sendiri melibatkan 95 mahasiswa Soekota Palu untuk melakukan pelipatan surat suara Gubernur Wakil Gubernur Sulawis Tengah dan Wali Kota Wakil Wali Kota Palu Karena masih dalam masa pandemik virus corona protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan untuk petugas pelipat suara Ketua KPU Kota Palu Agus Salimohid menegaskan baik tamu dan petugas pelipat suara yang masuk dalam gedung wajib mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya Kita libatkan itu kemarin ada 95 dari mahasiswa Saya kira diterapkan protokol kesehatan karena mereka disiapkan cuci tangan sebelum masuk yang kedua menggunakan masker Baik dari pertama datang itu kita sudah dikasihkan masker disuruh cuci tangan masuk tas disimpan sudah boleh bawa api segala macam Selain melakukan pelipatan surat suara pihak KPU juga melakukan penyertiran ulang surat suara yang telah rampung Selain itu KPU masih menunggu perlengkapan pemilihan kepala daerah lainnya yang belum tiba di Kota Palu Adrim Tarakompas di Palu, Sulawesi Tengah